Ya, dari kemarin-kemarin sudah dijelaskan posisi kedua orang tuanya gimana. Ya, awalnya agak berat ya, namun setelah udah tahu, dijelaskan, ya intinya mereka kalau ditelepon, angkat gitu aja. Intinya ya sudah selesai, jadi intinya Pak Tim tinggal nunggu surat, karena kebetulan proses pembuatan suratnya itu kan seminggu, jadi tinggal ngambil gini aja. Sudah selesai semuanya, Alhamdulillah. Berjalan dengan lancar, saksi semuanya saya benarkan, semuanya clear. Tidak ada bantahan dari saya, semuanya tuntutan, gugatan. Maupun pendapat dari saksi, semuanya sudah saya benarkan. Terus bisa sekarang jalannya, Bang? Tidak baru-baru lagi, tadi kan bareng jalannya. Ya, karena kebetulan, kan tadi bilang kita punya kesibukan sendiri, kebetulan Rohimah punya acara, saya juga punya acara, jadi ya mau nggak mau, saya juga udah minta izin sama Rohimah untuk saya duluan, karena memang ada acara. Ada rasa kesedihan nggak sih, Bang? Hah? Ada rasa kesedihan nggak sih, Bang? Apa ya, mungkin seminggu ke depan lah baru-baru kerasa lah. Karena memang selama, sekarang ini kan masih di rumah, main ke rumah, masih nginep, mungkin besok udah nggak serumah lagi ya baru kerasa lah kayak gitu. Bang, untuk anak-anak sendiri, nanti akan seperti apa sih, Bang? Ya, anak-anak seperti biasa orang semua. Nggak yang pasti sehat. Mereka juga, intinya, dari kemarin-kemari sudah dijelaskan posisi kedua orang tuanya gimana. Setelah nggak, Bang, menjelaskan ke mereka, Bang? Ya, awalnya agak berat ya, namun setelah udah tahu, dijelaskan, ya intinya, mereka kalau ditelepon, angkat itu aja. Itu sudah selanjutnya, Bang? Habis. Habis. Kalau nggak, langsung ambil surat aja. Ambil surat aja. Berarti ini udah keputusan ya, Bang? Udah keputusan. Wil, anak-anak pernah ini nggak sih? Ayah balik lagi tuh, minta nggak? Minta hampir semuanya sih ya. Semua anak-anak gue begitu sih, Bang, bagaimana? Kalau gue kan pihak laki-laki. Kalau kita nggak kasih, makin ribet, makin ini. Jadi, apa namanya? Tadi Bapak ngomong apa, Bang? Nanti apa ya? Jadi, pentingnya ada. Wil, kabarnya Eva lagi mau lanjut album nih. Gimana nih, Pak? Nggak, gue nggak dateng. Kenapa, Yul? Ya, karena gue sibuk lah. Jadi, Eva Doba udah konfirmasi semuanya. Kemudian dia mau ngundang semua. Luar biasa ya, dia mau ngundang PNT lah. Mau ngundang si Rohimah lah. Iya. Dia mau ngundang semua gitu. Dia mau ngundang semua alumni-alumni. Paket lengkap lah. Berarti, Bang Gila kan, statusnya sering apa Bang? Beneran jomblo apa gimana Bang? Gue tuh bilang, jomblo tuh nggak ada dalam garis turunan gue. Itu nggak ada lah. Minimal, kalau gue bilang, kalau gue sendiri, ya masih banyak lah. Yang siap antri gitu. Tinggal mungkin sekarang gue seleksi gitu ya. Yang seleksi. Kamu kenal, aku ada masalah. Yang pasti rahasia lah. Ada beberapa sih, tinggal ininya aja lah. Tinggal, tinggal ke anak-anak aja. Jadi, biar anak-anak juga tahu bahwa bapaknya ada seorang, apa ya, yang pasti gue nggak khawatir. Bang, untuk nafkah sendiri gimana Bang? Masih aman. Masih aman. Anak-anak, nafkah, makan cukup, sekolah cukup, jajan cukup apa, semua cukup. Jadi, ada yang masih diharapin yang mantan-mantan? Hah? Yang masih... Semua pun gue harapin. Dari Rohimah gue harapin bisa ini lagi, bisa berlapang dada. Dari Megi juga bisa berlapang dada. Dari Sefa, kemudian dari PNT juga bisa berlapang dada. Pada dasarnya semuanya, bukan gue yang ini gitu. Bukan gue yang bermasalah gitu. Karena poligami ini nggak gampang, nggak, tidak semudah orang berbicara, karena itu praktiknya berat. Ya, makanya kalau misalnya mereka mau balik lagi atau ini, ya seperti hal sekarang ini, ya gue digugat, maka pengugat itu, ya mau nggak loh. Kalau gue sih orang nyantai-nyantai. Pak, balik lagi? Oke. Ayo, balik lagi? Oke. Pak, balik lagi? Oke. Ayo, balik lagi? Oke. Itu juga ada masalah. Bukan. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax